Bismillahirrahmanirrahim Pembelajaran 3 Yaitu, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban dan jenis usaha ekonomi Nah, anak-anak, di tema 1 kemarin kita sudah pernah membahas mengenai hak dan kewajiban Ada yang masih ingat apakah itu hak dan apakah itu kewajiban? Nah, kali ini Ustazah akan membahas mengenai hak sebagai warga masyarakat Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak Ketiga, menikmati lingkungan bersih Hidup tenang dan damai Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama Berpendapat dan berorganisasi Mengembangkan kebudayaan daerah Nah, itu merupakan contoh dari hak warga masyarakat Nah, tentu Tidak hanya hak saja Ada pula yaitu kewajiban sebagai warga masyarakat Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat Yang kedua, menjaga ketenangan ketertiban lingkungan masyarakat Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT maupun RW Berikutnya, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal Membantu tetangga yang terkena musibah Dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal Nah, anak-anak Tadi kita belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat Nah, tentu karena kita hidup dalam masyarakat Dan kita juga disebut dengan makhluk sosial ya Masih ingat, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain Nah, kali ini kita akan belajar mengenai jenis usaha ekonomi Kali ini, jenis usaha ekonomi dibedakan menjadi dua Yang pertama, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas Dan biasanya dikelola secara sederhana Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut Usaha pertanian Usaha perdagangan Usaha jasa Dan industri kecil Nah, anak-anak Usaha pertanian dikelola secara perorangan Usaha ini memiliki modal terbatas Lahan yang digarap petani biasanya terbatas Kemudian, lahan persawahan dan tegalan Nah, kalau usaha perdagangan Yaitu Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang Contohnya Perdagang asongan Perdagang keliling Perdagang kaki lima Perdagang di pasar Warung Dan toko kelontong Kalau usaha jasa Yaitu Secara umum Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan Contohnya Usaha fotokopi Bengkel Potong rambut Dan penjualan pulsa Nah, itu ya Kemudian, industri kecil Nah, kalau industri kecil ini yang dikelola perorangan Merupakan Industri rumahan Contohnya Usaha kerajinan tangan Berupa pembuatan keramik Souvenir Anyaman Mebel Dan lain sebagainya Nah, itu ya Anak-anak ya Nah, nanti yang Dagi yang sudah mempunyai Atau sudah meminjam Berikut tematik Bisa kalian buka di halaman 68 Ya Oke Selanjutnya Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua Bersama Yang didirikan oleh sekurangnya Dua sekutu Usaha berbentuk firma Biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum Dan keuangan Itu yang pertama adalah firma Yang kedua Persekutuan komanditer Atau biasa disebut dengan CV Nah, CV ini didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal Pada CV terdapat dua jenis sekutu Yaitu sekutu aktif Dan sekutu pasif Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV Sedangkan kalau yang sekutu pasif Berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV Nah, itu ya Nah, tidak hanya firma dan CV Berikutnya yang ketiga ada perseruan terbatas Nah, perseruan terbatas ini biasa disebut dengan PT Adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan Atas penyetoran modal Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen Nah, yang keempat Ya, keempat Yaitu badan usaha milik negara Atau biasa kita singkat dengan BUMN Atau perusahaan negara Yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis dan vital Maksudnya adalah yang penting Nah, anak-anak Kita juga mengenal BUMD Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah Atau yang disingkat dengan BUMD Atau perusahaan daerah BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah Tujuan dari pendirian BUMD Yang pertama Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah Dan pembangunan ekonomi nasional Dan yang kedua Tujuan kedua Memenuhi kebutuhan rakyat Menyediakan lapangan kerja Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur Nah, itu ya anak-anak Jadi, tadi kita sudah belajar mengenai firma Kemudian ada CV Ada PT Ada BUMN BUMD Nah, yang kelima Yang kelima ini adalah Kooperasi Kooperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang Atau badan hukum kooperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kooperasi Sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan Di Indonesia Berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya Usaha yang dimaksud adalah kooperasi Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 Tentang perkooperasian Nah, ini yang sering keluar ya Kalau ada pertanyaan yang menanyakan tentang kooperasi Nah, ini Undang-Undangnya ya Nomor 25 tahun 1992 Kemudian, kooperasi sesuai dengan UUD 1945 Yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan Kooperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta Nah, Bapak Muhammad Hatta ini dijuluki sebagai Bapak Kooperasi Indonesia Nah, kalau ada pertanyaan siapakah Bapak Kooperasi Indonesia Yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta Nah, ternyata kooperasi itu ada juga banyak macamnya Di sini Ustazah sebutkan ada lima bentuk-bentuk kooperasi di Indonesia Yang pertama yaitu kooperasi konsumsi Kooperasi konsumsi ini adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Contohnya beras, gula, minyak, sabun, dan lain sebagainya Kemudian, yang kedua ada kooperasi simpan-pinjam Kooperasi simpan-pinjam ini adalah usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam Kooperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota Kemudian yang ketiga, kooperasi produksi Kooperasi produksi usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya Nah, kooperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha Misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah Nah, yang keempat ada kooperasi jasa Yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya Contohnya, kooperasi anggotan Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu kooperasi serba usaha Yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha Misalnya, penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi Nah, contohnya seperti KUD atau Kooperasi Unit Desa Nah, itu anak-anak penjelasan ustada mengenai jenis ekonomi di masyarakat Tentu banyak sekali ya, pesan ustada Jangan bosan-bosan untuk selalu mengulang Dibuka kembali Apa namanya? PPT dari ustada Nah, dari video ustada Nanti kalian bisa catat di buku tulis tematik Gitu ya Oke, anak-anak Baik Nah, ustada selalu berpesan kepada kalian Don't forget to pray on time Don't forget to read Holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Baik, anak-anak Terima kasih Kurang lebihnya ustada mohon maaf Jika ada yang kurang berkenan Dan ustada akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Kalian tuliskan Nama Dan kelas kalian pada kolom komentar Terima kasih, anak-anak See you next time Bye Bye